Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sesi ini kita akan Coba belajar Tentang sholat tarawih Dan beberapa Hal yang terkait dengan sholat ini Ketika kita bicara tentang sholat tarawih Dari sisi nama Tarawih Ini berasal di kata tarwihah Tarwihah Yang akar katanya rohah Rohatun Lalu jadi kata serapan dalam bahasa Indonesia Rehat yang artinya istirahat Maka Dinamakan tarawih Karena dalam sholat ini Ada istirahatnya Maksudnya jeda antara Beberapa rohkaat ke rohkaat berikutnya Ada istirahatnya Maka kemudian diistilahkan dengan Tarawih Karena ada beberapa istirahat Nah Tapi Dari sisi istilah Sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan di malam hari Di bulan Ramadan Yang kalau di luar Ramadan Tidak kita kenal istilah tarawih Di luar Ramadan kita mengenal istilah sholat malam Tiyamulayl Tiyamulayl Tahajud Tapi tidak kita kenal istilah tarawih Ini dari sisi penamaannya Jadi sholat tarawih ini adalah sholat yang dikerjakan di malam hari di bulan Ramadan Kemudian Kemudian Sholat ini Cara pelaksanaannya Sama dengan sholat malam yang ada di luar Ramadan Artinya bisa dikerjakan dengan Bisa dikerjakan dengan rokaat yang sama dan dimulainya juga sama Mulai Ba'da Isya sampai dengan sebelum subuh Artinya bisa dikerjakan di awal malam Tengah malam Atau Akhir malam Nah Kemudian Sholat tarawih ini Hukumnya sunnah mu'akadah Sunnah yang sangat dianjurkan Karena Nabi S.A.W Selain menganjurkan dengan lisan Yang kedua Beliau juga mempraktekan Dan yang ketiga Beliau menyaksikan perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat Dan beliau merestui Ini artinya Ini jelas disyariatkan dan keutamaannya sangat besar Bahkan Dalil yang digunakan juga untuk menunjukkan keutamaan ini Adalah dalil yang digunakan untuk keutamaan sholat malam Afdolus sholati ba'dal faridati Sholatul la'il Sholat yang paling utama sesudah sholat fardu adalah sholat malam Sholat malam atau sholat la'il Nah secara khusus untuk bulan Ramadan Ada hadis sahih Dimana Rasulullah s.a.w. bersabda Mangkawma ramadana imanan wahtisaban Gufira lahu ma taqaddama min zambih Siapa yang Bangun di malam hari bulan Ramadan Karena iman dan mengharapkan pahala Maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu Ini menunjukkan keutamaan sholat yang dikerjakan di malam-malam di bulan Ramadan Kemudian Kami pernah berpuasa bersama Rasulullah s.a.w. bersama Rasulullah s.a.w. Malam ke-23 Kemudian beliau sholat pada malam ke-7 yang terakhir Malam ke-23 Sampai lewat kira-kira sepertiga malam Kemudian Kemudian Beliau tidak sholat malam Bersama kami Tidak bersolat malam mengimami kami Hatta Kanatil khomisatullati taliha Sampai akhirnya pada malam yang ke-5 Yaitu malam berikutnya Faqom Thumma qomabina Lalu beliau sholat bersama kami Mengimami kami Hatta madha nahun min syatrilail Sampai akhirnya lewat Tengah malam Faqultu Maka saya katakan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Lau naffaltana baqiyata laylatina hadihi Wahai Rasulullah Seandainya Anda berkenan Dengan Sisa malam yang tersedia ini Untuk melakukan sholat sunnah Artinya kita sudah lewat tengah malam Dan masih ada sisa waktu yang tersedia Seandainya Anda berkenan Untuk sholat lagi Dengan sisa waktu yang tersedianya Faqola Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam bersabda Innahu mangqama ma'al imam Sesungguhnya siapa yang sholat bersama imam Hatta yan syarifa Sampai selesai Kutiba lahu Qiyamu laylah Atau dalam beriwet yang lain Fainnahu ya'dilu Qiyamu laylah Maka itu sepadan dengan sholat Satu malam Hadis ini menunjukkan keutamaan Sholat malam Yang dikerjakan Bersama Imam Dan Nabi Salallahu alaihi wa sallam di Ramadan tersebut Beliau Mengerjakan sampai dengan Tengah malam Nah kalau dilihat Lanjutan hadisnya Di malam ke 27 Beliau sholat malam lagi Sampai dengan Waktu sahur hampir habis Ini menunjukkan kepada kita Pelaksanaan sholat tarawih Yang dikerjakan Dengan berjamaah Di malam 23 Malam 25 Malam 27 Di malam 23 Sepertiga Malam 25 Sepertima Maaf Sepertua Artinya setengah Dan malam 27 Beliau menghabiskan waktu Sampai akhir malam Sampai dengan Waktu sahur Hampir habis Kemudian Disini kita bisa lihat juga Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Menjelaskan Sekaligus mempraktekan Nah Kemudian Sholat tarawih Yang dikerjakan ini Tentu sangat Dianjurkan Dikerjakan Dengan tenang Dan bacaan yang Panjang Itu yang utama Jika Memungkinkan Apalagi Kalau di Tempat-tempat Dan masyarakat Yang memang Siap Dengan sholat Yang panjang Hal tersebut Dianjurkan Nah Kalau Dilaksanakan Di rumah Maka Tentu Menyesuaikan Dengan Imam Yang ada Di rumah Masing-masing Kemudian Menyesuaikan Dengan jamaah Yang ada Di rumah Masing-masing Kadang-kadang Belum tentu Muncul Kesiapan Dari anak-anak Untuk melaksanakan Sholat Dengan sholat Yang panjang Sholat Yang lama Tapi Paling tidak Kita sudah Berupaya Untuk Meneladani Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dalam sholat-sholat Yang beliau Kerjakan Kemudian Mengenai Jumlah Rokaatnya Tidak ada Ketentuan Secara khusus Hanya Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Ketika ditanya Sholatul laili Beliau menjawab Masna Masna Sholat malam itu Dua Dua Ini Menunjukkan Cara Kemudian Batasannya Tidak ada Ketentuan Adanya tidak Ketentuan Tidak boleh Melebihi Atau kurang Dari jumlah Tertentu Karena Itulah yang Dipahami oleh Para sahabat Radiyallahu anhum Dari Apa yang Disampaikan Dan dipraktikan Oleh nabi Sallallahu alaihi wa sallam Maka kita temukan Baik sahabat Tabiin Atau generasi berikutnya Imam 4 mazhab Ulama hadis Yang mengerjakan Sholat tarawih Dengan jumlah Ada yang kurang dari Sebelas Ada yang Sebelas Dan ada yang Lebih dari Sebelas Inilah yang Dipahami oleh Para ulama Dari Berbagai mazhabnya Nah Kemudian Seperti yang kita Sampaikan bahwa Sholat tarawih ini Bisa dikerjakan Di awal malam Tengah malam Ataupun Akhir malam Dan ditutup dengan Witir Witir itu Artinya Ganjil Jadi Ditutup dengan Sholat yang Jumlahnya Ganjil Bisa satu Bisa tiga Dan bisa Bilangan ganjil Lainnya Inilah Sedikit Ulasan tentang Sholat tarawih Mudah-mudahan Bisa menyegarkan Kembali Ingatan kita Tentang Sholat yang Dianjurkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Di malam Malam bulan Ramadan Yaitu Sholat tarawih Demikian Wallahu a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh